Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas tentang kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan disini mungkin saya akan membahas ya mengenai persiapan Timnas ya sekuat Timnas di Piala AFFU23 nah, kita ketahui bahwa akan dilaksanakan pada tanggal 17 ya, 17 hingga 29 jika tidak ada perubahannya ini pun akan kita lihat bagaimana sebenarnya sekuat yang akan dipanggil oleh Sintayong karena saat ini tanggal 1 dan kita ketahui bahwa persiapan Piala AFFU ini ya memang sangat serius sekali walaupun sebenarnya PSSC tidak mengincar target juara namun ya Sintayong ingin membuktikan bahwa sebenarnya untuk sekuat Timnas saat ini dirinya mampu untuk bisa bersaing namun saya melihat ada beberapa pemain abroad yang memang tidak bisa untuk bergabung bersama Timnas seperti Rafael Suri, Ivar Jenner yang memang itu sudah diumumkan oleh Sintayong itu sangat sulit dan juga beberapa pemain-pemain yang ada di luar negeri seperti Prata Marhan kemudian Marcelino Verlinan nah, dengan sekuat yang ada ini mungkin saya akan membongkarnya dan ini juga bisa menjadi prediksi ya atau memang kurang lebih ya menurut saya 90% Sintayong ini akan menurunkan beberapa pemain-pemain ini oke, sebelum lanjut jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya kita langsung saja masuk ke selin line up sekuat Timnas Indonesia U23 di PLAFF nah, oke untuk yang pertama disini saya akan disini yang pertama ya saya langsung saja untuk di posisi keeper ya di posisi keeper menurut saya ya ada dua Hernando dan juga Adi Satrio namun sepertinya dengan penampilan sangat bagus Adi Satrio bersama PSIS Semarang menurut saya ini patut dicoba ya karena 4 pertandingan dirinya selalu memiliki safe-safe yang sangat luar biasa dan itu bisa menyelamatkan PSIS ini menurut saya juga patut dicoba karena dirinya sedang on fire bahkan dirinya pun sangat berani untuk maju ya keluar dari kotak penalti untuk membantu menjadi back dan menurut saya ini adalah seperti titisan Andre Onana ya di Liga Indonesia karena kemampuan dirinya dan keberanian dirinya itu bukan berarti dia ingin blunder tetapi dia mampu membaca peluang nah menurut saya Adi Satrio ini bagus untuk diletakkan di bawah pertama sebagai gipar kemudian yang selanjutnya tentu kita masih memiliki ya sosok back tengah yang sangat luar biasa yakni Rizky Rido nah Rizky Rido ini menurut saya cocok sekali ya ditempatkan sebagai back tengah karena disini saya melihat formasinya akan berbeda ketika Sintai yang tidak memanggil Arhan Marcelino nah ini menurut saya cocoknya 433 dan disini ada sosok Rizky Rido kemudian juga disini ditopang ya ditopang oleh pemain persija lainnya ya yakni Akbar Arjun Shah ya penampilannya juga sangat bagus walaupun dia selalu menjadi pemain pengganti di persija tetapi sepertinya Akbar ini akan mendapatkan kesempatan ya walaupun tidak mendapatkan kesempatan ya kita masih memiliki beberapa back lain ya di posisi ini namun sepertinya Akbar ini sangat cocok karena penampilannya untuk akhir-akhir ini juga sangat bagus nah kemudian untuk disisi back kiri ya di back kiri ini saya menurut saya ada sosok pemain PSIS juga ya Haikal Hafiz ya Haikal Hafiz ini juga permainannya sangat bagus ya ini bisa ditopang dengan akbar ya karena menurut saya akbar ini dan juga Haikal ini bisa nanti bertukar posisi jika memang tidak cocok namun sepertinya Haikal ini karena dia juga sering ditempatkan oleh PSIS di posisi back kiri ya menurut saya juga ini sangat luar biasa apalagi dengan daya jelajah dia dia pun bisa menjadi wing dan juga dia bisa melebar ataupun bergerak ke depan ke sisi kiri nah ini menjadi hal yang sangat bagus untuk Haikal Hafiz jika memang ditempatkan di sisi kiri nah kemudian ada satu lagi pemain yang memang sudah menjadi bagian tim sejak lama dan Sintra Yung pun juga suka dengan kredibilitas dari sosok Bagas Kava nah Bagas Kava ini tentu ditempatkan di sisi saya back kanan ini juga sangat bagus terbukti ketika di si game kemarin ya dia memang tampil all out ya sangat luar biasa bahkan dia pun sampai cerah namun dengan kegih-gihan dan juga kerja kerasnya dia mampu menutup walaupun sosok Bagas Kava ini juga memiliki kekurangan seperti ketika dia telat untuk ke belakang terkadang kita keteteran dengan hal itu karena dia terlalu masuk dan dan disini terkadang dia setelat juga untuk menutup nah inilah kekurangan dari Bagas Kava namun tidak masalah Sintra Yung saya yakin akan memperbaiki kelemahan Bagas Kava untuk Piala FF kemudian selanjutnya di sisi tengah ya di line tengah ini menurut saya ada beberapa pemain nah yang pertama disini Alfainda Dewangga nah Dewangga menurut saya sangat cocok ya untuk selalu dipanggil ya karena saya melihat di Piala FF dan juga di SIGAME ya beberapa waktu lalu ya di tahun 2021 ya Piala FF waktu di Singapura itu dia memang menjadi pemain kunci salah satu pemain kunci di timnas dan walaupun ada beberapa hal ya yang memang waktu itu membuat dirinya tidak dipanggil oleh Sintai yang menurut saya dengan permainan yang sangat bagus bersama klub kemudian dirinya mampu membuktikan di SIGAME Alfainda Dewangga ini masih cocok untuk dipanggil Sintai Yong nah kemudian disini ada pemain Dewa United teman-teman yang menurut saya juga bisa dipanggil yakni Theo Numberi nah Theo Numberi ini adalah salah satu pemain yang saat ini usianya 21 tahun dirinya saat ini mampu berkontribusi penuh bersama Dewa United bahkan saat ini Dewa United yang mencokol di posisi puncak last main BRI Liga 1 ini ada peran besar dari Theo Numberi ini pemain yang sangat lincah dan dia juga bisa menjadi gelandang serang ya teman-teman ini pun membuat Sintai Yong sepertinya akan lebih suka untuk memainkan Theo Numberi ini untuk di posisi tengah dan disini pun dia juga bisa menjadi attacking midfielder ataupun center midfielder ataupun nanti juga defense midfielder dengan menggantikan sosok Dewangga ini juga bisa nah oke ini untuk sosok Theo Numberi kemudian selanjutnya disini saya melihat ada sosok yang memang bisa juga untuk menjadi bagian penting Indonesia nantinya yakni sosok Bekam Putra nah Bekam Putra ini menurut saya juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa bagaimana dirinya harus menjadi bagian penting nantinya untuk bisa menjadi sayap kiri dan juga menurut saya dia juga bisa menjadi gelandang serang seperti ini kemudian menggeser sosok Dewangga disini nah ini juga bisa menjadi formasi yang memang nanti Bekam Putra lebih tampil maksimal karena memang posisinya sebenarnya dia sayap namun disini mencoba ya ditempatkan oleh Cinta Yang di gelandang serang seperti posisinya di Persibandung nah kemudian saya melihat untuk posisi sayap kiri ini ada sosok Witan Sulaiman nah banyak yang yang bertanyakan Witan itu under perform performanya menurun namun menurut saya akhir-akhir ini Witan itu mampu menjawab keraguan dari The Jack Mania dan juga Witan itu menjadi salah satu pemain pemain Persija dan juga di BRI Liga 1 yang saat ini aktif untuk menyumbang asis artinya Witan ini produktif sekali apalagi saat ini dirinya oleh Thomas Doll diganti diganti formasinya atau diganti posisinya sebagai back kiri dan juga di tengah seperti ini nah artinya saya melihat jika Witan memiliki kemampuan seperti itu back amputra bisa digeser di kanan di kiri di sini kemudian Witan bisa di bawah di sini nah ini yang menjadi alasan atau dasar saya mengapa Witan ini sangat cocok diturunkan bersamaan dengan back amputra karena kedua pemain ini nanti bisa bertukar posisi nah seperti itu nah untuk saat ini mungkin Witan masih di posisi seperti ini oke itu untuk di sisi kiri atau di sayap kiri kemudian untuk di striker umur tentu kita masih memiliki sosok ramadhan sananta nah sananta ini juga sangat bagus walaupun di dua laga terakhir dia kurang terlalu bagus ya tetapi sananta ini sudah memberikan dampak besar bagi persis solo walaupun dirinya ya agak sedikit menurun menurut saya tetapi Indonesia tidak ada pilihan lain selain menurunkan ramadhan sananta karena memang dirinya saat ini adalah pemain atau striker di usia muda yang mendapatkan jump terbang di liga domestik di BRI liga 1 menurut saya ramadhan sananta ini akan cocok apalagi dengan gaya dia kemudian daya jelajah dia saat dia di sea game itu membuktikan bahwa dirinya adalah striker sejati nah kemudian untuk selanjutnya disini ada Ilham Fajar Fatur Rahman pemain Burnia FC nah Fatur Rahman ini menurut saya cocok sekali untuk ditaruhkan atau ditaruh di kanan karena memang dirinya memiliki kemampuan disitu sebenarnya dia juga bisa ditukar di posisi Theo Numberi namun sepertinya efek ya efek dari Coach Indra Safri masih terasa ketika sea game pemain ini adalah pemain kunci di sea game dan artinya Sintayong bisa memaksimalkan potensi terbaik dari Fajar Fatur Rahman ini itu kita akan melihat bagaimana Sintayong nanti akan meracik karena tidak ada pilihan lagi jika memang nanti memang sudah tidak bisa seperti Rafael Ivar itu tidak bisa bergabung posisi timnas sekuatnya itu akan seperti ini nah tapi disini saya melihat dengan formasi seperti ini saya ada beberapa kecenderungan disini ada Iqbar Arjun Shah kemudian Rizky Ridho dan Witang Sulaiman ini adalah salah satu pemain Persija atau beberapa pemain Persija kemudian disini ada Haikal kemudian Adi Satrio ini adalah pemain PSS dan juga Dewa PSIS kemudian Persib kemudian Dewa Barito dan juga Borneo serta PSIS nah disini diharapkan tuan-tuan jangan sampai dengan tidak terdaftarnya ajang Biala AFF ini di kalender FIFA klip ini akan sulit untuk melepas semua ini jangan sampai terjadi dan masalah itu jangan sampai terjadi karena ini yang saya takutkan ini adalah kasihan dengan Sintayong Sintayong sudah mempersiapkan sudah memanggil tentu Sintayong sekarang sudah punya catatan karena dirinya sudah keliling dari satu stadion ke stadion lain nah artinya dengan hal ini jangan sampai membuat Sintayong kecewa dan diharapkan PSSI dan juga pihak klub serta pelatih itu ada komunikasi yang baik komunikasi yang intens agar nantinya terbentuk suku tim nasi Indonesia yang maksimal untuk Biala AFF walaupun tidak menggunakan pemain diaspora atau pemain abroad yang berada di luar negeri nah inilah kurang lebih potensi formasinya dan diharapkan ini akan menjadi formasi terbaik dan juga pemanggilan pemanggilan terbaik untuk di liga lokal itu sendiri nah bagaimana kalian dengan squad seperti ini apakah kalian yakin tim nasi Indonesia nanti mampu bersaing di piala AFF u23 silahkan kalian tulis di kolom komentar selamat menikmati